Intro Hai farasudaners, kumakabarna dan mangsa dena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Legenda 5 Pedang Untuk bagian yang ketujuh dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya, Gu yang sedang masih menerima hukuman dari Master Zhiyun Yang saat ini sedang dihina oleh beberapa murid lainnya Namun ia justru tersengaja mendengarkan mereka berbicara kalau Master Zhiyun berencana untuk menyerang Istana Luo Mendengar hal tersebut, Gu segera menemui Master Zhiyun dan memintanya untuk mencabut hukumannya saat ini Dan ia siap membantu Master Zhiyun dalam menyerang Istana Luo Singkatnya saat ini mereka berdua pun telah sampai di Balai Gunung Chiyun Di saat masuk mereka sangatlah terkejut karena semua orang disana menggunakan pakaian serba putih sekaligus menggunakan topeng Di saat Bai bertanya mengenai pemimpin Balai Gunung Chiyun, salah satu dari mereka tidak ada yang berbicara Dan langsung mengantar Bai bersama Ling Yun ke salah satu pengurus Balai Gunung Chiyun Di sini Ling Yun bertanya kenapa semua orang saat ini menggunakan topeng Dan tidak berbicara sedikit pun Pengurus Balai menjawab kalau semua orang disini merupakan pendosa yang pernah melakukan pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya Namun saat ini mereka semua sudah bertobat dan kembali ke jalan yang benar Maka dari itu setiap orang menggunakan topeng untuk menutupi wajah mereka karena malu Lalu Bai berkata kedatangannya saat ini ingin menemui pemimpin Balai Gunung Chiyun Mendengar hal tersebut pengurus Balai mengantar mereka untuk bertemu Namun sesaat Ling Yun meminta Bai untuk menunggu di luar dan biarkan saja dirinya yang masuk ke dalam Di sini pemimpin Balai Gunung Chiyun yang melihat kedatangan seseorang dari Istana Luo membuatnya sangatlah terkejut Ling Yun tanpa basa basi langsung meminta obat penawar karena saat ini seorang pemuda di Istana Luo sudah terkena racun bunga persik Yang dimana racun tersebut berasal dari Balai Gunung Chiyun Kemudian pemimpin Balai membenarkan perkataannya dan langsung memberikan obat penawar tersebut Kemudian Ling Yun kembali bertanya apakah pemimpin Balai yang telah meracuni pemuda di Istana Luo Yang tentu saja hal tersebut ditepis olehnya Dan pemimpin Balai berkata racun bunga persik sudah dianggap sebagai racun mematikan Dan dia sudah tidak memproduksi racun tersebut selama belasan tahun Sesaat dia teringat kalau di saat dulu ada seseorang yang membawa kitab mengenai racun bunga persik Dan orang itu adalah Master Zhiyun, pemimpin perguruan Changsu Sontak Ling Yun langsunglah terkejut karena pelakunya di sini sudah bisa ditebak Yang tak lain adalah Bai karena Bai berasal dari perguruan Changsu Setelah mengetahui sebuah kebenaran tersebut, Ling Yun langsung bertanya Apakah Bai yang telah meracuni Xiawei menggunakan racun bunga persik Karena racun tersebut hanya Master Zhiyun lah yang memilikinya Di sini Bai tentu saja tidak bisa mengelak Yang langsung mengakui kalau memang benar dirinya yang melakukan semuanya ini Dan ia memang mata-mata yang diutus oleh Master Zhiyun Sesaat Bai meminta Ling Yun untuk tidak usah kembali lagi ke Istana Luo Karena sebentar lagi Master Zhiyun bersama yang lainnya akan menyerang Namun di sini Ling Yun tidak mau pergi dan langsung menusuknya Hingga membuatnya terluka dan bingsan di tempat Hal tersebut terpaksa Ling Yun lakukan karena atas perintah dari Renning Apabila memang benar Bai pelakunya Singkatnya pengurus balai datang ke sana dengan beberapa tabib Dan segera mengobati Bai yang terluka Setelah berhasil disembuhkan Bai merasa heran Kenapa lukanya saat ini sembuh dengan cepat Terlihat pemimpin balai datang ke sana dan mengecek kesehatannya Ia juga bercerita kalau semuanya ini sudah direncanakan oleh Ling Yun sebelumnya Yang meminta apabila Ling Yun menusuk Bai Maka ia harus segera menyelamatkan hidupnya Mendengar hal tersebut Bai segera keluar untuk mencari Ling Yun Namun Ling Yun sudah pergi sejak lama Setelah pemimpin balai pergi Sesaat Bai mendapatkan surat dari Master Zhiyun Yang memaksanya untuk membunuh orang-orang yang berada di balai gunung Chiyun Dengan begitu Istana Luo bisa disalahkan atas pembunuhan tersebut Dan Bai yang tak ada pilihan lagi langsung membunuh orang di sana Singkatnya berita mengenai orang-orang dari balai gunung Chiyun Banyak yang tewas Sudah terdengar oleh beberapa pemimpin perguruan Dan itu ulahnya dari Istana Luo Rencana Master Zhiyun pada akhirnya berhasil Sehingga ia pun mengajak pemimpin perguruan di sana Untuk bersama-sama menyerang Istana Luo Yang dianggap sudah bertindak jahat Di Istana Luo saat ini orang-orang dari klan api yang berhasil ditangkap Sedangkan diambil kekuatan api mereka oleh Tuan Zhang Yang dimana semua kekuatan api itu dikumpulkan di dalam satu mutiara Yang saat ini Tuan Zhang berniat membuka segel air menggunakan kekuatan api tersebut Karena dengan kekuatan api itulah segel air akan meleleh dan terbuka Namun saat ini kekuatan api yang diperoleh masih belum cukup Dengan bersama Ningki beserta inginan saat ini memasuki sebuah ruangan Yang dimana mereka tidak menyadari kalau ruangan itu milik Tuan Zhang Lalu tak lama kemudian mereka menyadari ada seseorang yang hendak masuk ke sana Mereka pun bersembunyi di dalam lemari Terlihat Tuan Zhang bersama siluman miliknya meletakkan mutiara itu di dalam sebuah tempat Dan setelah itu mereka pun pergi dari sana Ningki dan Ningnan yang melihat itu segera mengambil mutiara tersebut Yang di dalamnya terdapat siluman lebah yang masih hidup Di tempat lain, Ling Yun telah kembali dan memberikan obat penawar itu kepada Ren Ying Dengan menggunakan obat penawar tersebut Ren Ying langsung mengirimkan semua energinya kepada Xia Wei Dan pada akhirnya Xia Wei bisa sembuh kembali Namun tidak dengan Ren Ying yang semakin lemah karena kehabisan energinya Lalu setelah itu Xia Wei yang hendak diantar ke kamar tak sengaja melihat Nyonya Yun Ia pun sangat terkejut kenapa Nyonya Yun berada di sana Namun pelayan segera membawanya pergi Dan sesaat Nyonya Yun memberikan kode kepada Xia Wei untuk tak usah memperdulikannya Dari kejauhan Ren Ying pada akhirnya mengetahui kalau Nyonya Yun adalah ibunya Ying Ki beserta Ningnan Sementara saat ini siluman lebah pada akhirnya menampakkan dirinya Ia sangat dendam kepada Tuan Zhang Karena selama ini dirinya dimanfaatkan untuk berbuat kejahatan Orang-orang yang terkena lebah racun saat ini hanya dirinya yang bisa mengendalikan mereka Mendengarkan hal itu Yingnan memintanya untuk segera melepaskan orang-orang yang saat ini berubah menjadi zombie Siluman lebah menyetujuinya namun ia membutuhkan media berupa tubuh Agar bisa menggunakan kemampuannya tersebut Yang pada akhirnya Ying Ki bersedia memberikan tubuhnya untuk sementara waktu Siluman lebah lalu masuk ke dalam telinga Ying Ki Dan seketika siluman tersebut menguasai tubuhnya dan bertingkah aneh Tidak hanya itu ia juga bisa membaca pikiran Ying Ki Dan berkata kepada inginan kalau kakaknya tersebut selama ini menyukainya Sedangkan saat ini Bai membawa Master Zuyun dan seluruh murid dari perguruan Changsu Untuk menyerang Istana Luo Karena ia telah lama berada di Istana Luo Terlihat Bai menunjukkan jalan menuju ke sana agar bisa menghindari jebakan asap racun Di sini Master Zuyun meminta Bai untuk tak usah berbelas kasihan kepada musuh saat ini Dan harus membunuh siapapun orang yang berasal dari Istana Luo Dengan bersamaan Nyonya Yun dipanggil oleh Ren Ying Ia pun mengucapkan terima kasih karena selama ini sudah menjaga Xia Wei Namun meskipun begitu Ren Ying tetap akan memusnahkan orang-orang dari klan Abi Karena itu merupakan misinya bersama Tuan Zhang Sesaat Nyonya Yun mencoba menasehatinya dengan menceritakan kejadian 3 tahun yang lalu Di saat itu Ren Ying yang bertarung melawan Master Zhang Mei dan Master Zuyun Sesaat dipanah oleh Paman Xiaolang hingga membuatnya terluka parah Sebenarnya waktu itu Ren Ying hendak dibunuh oleh Master Zuyun Namun dihentikan oleh Paman Xiaolang dan menerima serangan tersebut Hingga Paman Xiaolang mengalami luka cambukan di belakang tubuhnya Tidak hanya itu Paman Xiaolang juga membunjuk Master Zhang Mei bersama Master Zuyun Agar tidak membunuh Ren Ying dan mengurungnya saja di kuah perguransi Maka dari itu Paman Xiaolang selalu berada di desa Hal tersebut dilakukannya agar bisa menjaga Ren Ying yang masih terkurung Dan selama ini Paman Xiaolang masih menyayanginya Ren Ying yang mendengarkan cerita itu menjadi sangatlah bersedih Dan menyuruh pelayannya untuk membawa Nyonya Yun pergi ke penjara air Sesaat Tuan Zhang menghampirinya dan meminta Nyonya Yun untuk melepaskan Ying Nan Karena Ying Nan merupakan orang yang berasal dari desanya Ia pun memperingati Nyonya Yun untuk menjauhi Ying Nan Karena anak tersebut bukan anak biasa Dan kelakakan membuat malapetaka untuk Nyonya Yun dan orang-orang dari klan apinya Namun disini Nyonya Yun tidak peduli Karena Ying Nan sudah ia anggap seperti anak kandungnya sendiri Di tempat lain Ying Qi yang saat ini dirasuki siluman lebah Mulai mendekati penjaga di penjara air Ia pun mengkoda penjaga di sana Dan berpura-pura menjadi Xiaowei anak dari Rending Yang setelah itu secara diam-diam ia pun langsung membiusnya Yang pada akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam penjara air Dan siluman lebah segera mengambil seluruh lebah miliknya Yang memasuki tubuh orang-orang klan api Dan kembali memasukkannya ke dalam sebuah mutiara Sementara itu Rending yang sedang bersedih seketika Tuan Zhang datang ke sana Karena apabila Rending sedang lemah dan terus saja memikirkan suaminya tersebut Maka rencana mereka akan sia-sia untuk membuka segel air Dan mendapatkan batu jiwa Namun Rending yang tidak memperdulikannya dan terus saja mengusirnya dari sana Sesaat racun bunga persik yang berada di tubuh Xiaowei Saat ini telah berpindah ke tubuh Rending yang membuatnya langsung kesakitan Yang pada akhirnya orang-orang klan api sudah sembuh dan tidak menjadi zombie kembali Dan terlihat pamantang beserta yang lainnya sangatlah terkejut Kenapa mereka sudah berada di istana Luo Dan beberapa tetua di sana juga sudah tewas Karena kekuatan api mereka sudah diambil oleh Tuan Zhang untuk membuka segel air Singkatnya Paman Xiaolang telah datang ke istana Luo dan menemui Rending Melihat kedatangannya di sana Rending menjadi sangatlah senang sekaligus marah Ia pun hendak membunuhnya karena menganggap Paman Xiaolang Sama seperti purkuransi yang telah mengurungnya Namun di sini Paman Xiaolang melakukan semuanya itu demi keselamatan Rending Agar tidak dibunuh waktu dulu Mulai dari sinilah ia telah sadar kalau Paman Xiaolang tidak pernah meninggalkannya Melainkan menjaganya selama ini Dengan bersamaan Tuan Zhang yang kembali ke kamarnya Menyadari kalau motiara siluman lebah miliknya telah menghilang Ia pun bergegas kembali ke penjara air Terlihat semua orang-orang klan api mulai menyelamatkan diri Dan keluar dari istana tersebut Sedangkan Tuan Zhang yang masuk ke dalam penjara Sudah tidak menemukan orang-orang klan api di sana Sesaat lebah siluman langsung menyerangnya Dan berhasil menyegel Tuan Zhang bersama anak buahnya Yang ternyata pasukan perguruan Changsu telah berhasil masuk Dan membunuh satu persatu penjaga di sana Ling Yun yang menyadari hal tersebut Tendak memberitahukan kepada Rending Namun ia dihentikan oleh Bai yang tepat di hadapannya saat ini Di sana Bai meminta Ling Yun untuk segera pergi dari istana Luo Apabila tidak maka ia adalah musuhnya saat ini Tentu saja Ling Yun tidak akan pergi dari sana Meskipun Bai akan menjadi musuhnya Mereka berdua pun hendak bertarung satu sama lain Namun sesaat Bai membuatnya pingsan duluan Dan meletakkannya ke dalam sebuah perahu Ia pun berniat membiarkan Ling Yun pergi dari istana tersebut Agar bisa selamat Saat ini Paman Xiaolang beserta Rending akhirnya baikkan kembali Terlihat Paman Xiaolang meminta Rending untuk menghentikan semuanya ini Dan memintanya untuk pergi dari istana tersebut Agar ia dan Rending bersama Xiawei bisa hidup bahagia di luar sana Menjadi keluarga yang utuh Namun disini Rending tak bisa mengabulkan permintaannya tersebut Dan dendamnya kepada Master Zhuyun sudah sangatlah besar Apabila ia berhasil membunuh Master Zhuyun maka ia akan mau pergi bersama Paman Xiaolang Oleh karena itu Paman Xiaolang berkata ia akan menunggu Rending di belakang istana bersama Xiaowei Apabila Rending telah selesai berperang Lalu sesaat pelayan datang ke sana dengan memberikan informasi Kalau Master Zhuyun bersama perguruan Jangsu telah menyerang mereka Mendengar hal itu ia pun bergegas pergi dari sana Sesaat Rending meminta Paman Xiaolang untuk pergi bersama Xiaowei ke belakang istana Dan nanti ia akan pergi menyusulnya Ternyata Master Zhuyun bersama pasukannya telah berhasil menerobos masuk Dan mulai membunuh seluruh orang yang berada di istana Luo Tak lama kemudian Rending datang ke sana dan bertarung melawannya Disini Master Zhuyun telah memfitnah Rending sebagai penyebab Kematian orang-orang di Balai Gunung Chiyun Yang tentu saja hal itu ditentang keras oleh Rending karena ia tidak pernah melakukannya Padahal yang sebenarnya semuanya itu memang ulat dari Master Zhuyun Yang menyuruh bayi untuk menghabisi orang-orang di Balai Gunung Chiyun Agar nantinya ia bisa memfitnah Rending Sehingga pertarungan pun terjadi disana Namun terlihat Rending yang kalah bertarung Dikerenakan terdapat racun bunga bersik yang memasuki tubuhnya saat ini Pelayannya disana dengan cepat membantu Rending dan membawanya kabur dari istana Sementara itu Siluman Leba yang masih berada di tubuh Yingqi Berhasil menyegel Tuan Zhang bersama anak buahnya Dan ia pun berencanakan membunuhnya disana sebagai balas dendam Karena sudah berani menggunakan dirinya untuk melakukan tindakan kejahatan Di saat ia hendak membunuh Tuan Zhang Sesaat pedang milik Yingqi keluar dan mencoba menghancurkan segel tersebut Agar Tuan Zhang bisa lepas Yingnan menjadi kebingungan Kenapa pedang Dewa Salju membantu Tuan Zhang Lalu Yingnan meminta Siluman Leba untuk keluar dari tubuh kakaknya Namun Siluman Leba tak bisa keluar sebelum Yingnan membangunkan Yingqi Kemudian Yingnan memeluknya yang membuat Siluman Leba berhasil keluar Dan Yingqi pun sadar kembali Hal tersebut tak sengaja dilihat oleh Bai yang kebetulan datang kesana Tak lama kemudian Tuan Zhang berhasil melepaskan diri Dan Siluman miliknya bersama Yingqi berebut pedang Dewa Salju Namun Siluman itu berhasil mendapatkannya dan menyerang Yingqi hingga terpental Kemudian Bai mencoba membantu mereka untuk mengalahkan Siluman tersebut Sesaat pertarungan mereka tak sengaja mengenai segel air Dan seketika segel air langsung terbuka yang membuat sebuah sinar cahaya Tuan Zhang yang terkena sinar tersebut membuat wajahnya hangus terbakar Lalu ia bersama Silumannya segera kabur dari sana Begitu juga dengan Siluman Leba yang ikutan kabur menyelamatkan dirinya Dan pada akhirnya mereka bertiga tak bisa keluar karena Tuan Zhang sudah merusak kunci dari pintu tersebut Di saat keluar Siluman milik Tuan Zhang harus berhadapan dengan Yuan Yang melihat pedang Dewa Salju berada di tangannya Namun sesaat Yuan merasakan orang tersebut seperti seseorang yang sangat ia kenali Namun ia kalah bertarung dan tidak berhasil merebut pedang Dewa Salju tersebut Sedangkan Renning yang sekerat mengampiri paman Xiaolang beserta Xiaowei yang telah menunggunya Dan setelah itu mereka bertiga pun kabur dari istana tersebut menggunakan perahu Di tempat lain terlihat Master Changmai mendapatkan kabar Kalau saat ini Master Zhiyun sedang menyerang istana Luo dengan beberapa ketua perguruan dari belahan benua Mendengar hal tersebut Master Changmai beserta Master Luo sangatlah terkejut Dan mereka pun bergegas pergi ke sana Sedangkan saat ini Renning sedang berada di perahu dan hendak pergi untuk hidup bersama Namun pada akhirnya Renning tak bisa bertahan lama akibat racun bunga persik tersebut Di sini ia mengatakan jika racun itu ia dapat dari Xiaowei Dan ia yakin Xiaowei diracuni oleh Master Zhiyun Karena racun bersikanya Master Zhiyun yang memilikinya Dan dia juga tidak pernah memerintahkan pasukannya untuk membunuh orang-orang dari Balai Kunung Chiyun Saat ini dirinya sedang difitnah oleh Master Zhiyun Agar Master Zhiyun memiliki alasan untuk menyerangnya Setelah mengungkapkan semua kebenaran tersebut Renning pada akhirnya mengembuskan nafas terairnya dan tewas di sana Yang tentu saja Paman Xiaolang berserta Xiaowei sangatlah bersedih Saat ini Master Zhiyun bersama yang lainnya hendak meninggalkan istana Luo Yang sebentar lagi akan tenggelam Kemudian Gu berkata kalau Bai tidak berhasil ia temukan Lalu Master Zhiyun meminta mereka semua untuk segera pergi Dan meninggalkan Bai tenggelam bersama dengan istana tersebut Sementara mereka yang masih terjebak di dalam penjara menjadi sangatlah panik Di sini Bai berkata kepada Yingdan Kalau selama ini ia bukanlah pengyanat Melainkan ia sedang menjalankan misi dari Master Zhiyun Untuk menjadi mata-mata di istana Luo Dan ia akan menjelaskan semuanya itu setelah mereka keluar dari sana Tak lama setelah itu Yingqi mencoba mengambil segel air yang saat ini sudah terbuka Ia pun menggunakan kekuatan apinya agar bisa melelehkan segel air tersebut Kemudian pedang legenda milik Yingdan sesaat bereaksi Dan ia pun segera mengambil segel air tersebut Namun tiba-tiba dirinya membeku Yingqi dan Bai yang hendak penolongnya sesaat waktu terhenti Seketika Bai masuk ke dalam sebuah dimensi dan bertemu dengan Master Zhiyun Ia pun merasa heran kenapa ia berada di tempat seperti itu Terlihat Master Zhiyun sesaat meminta Bai untuk segera merebut segel air Karena misinya saat ini menjadikan perguruan Changsu yang terbaik Dan mengalahkan perguruan Xi Sedangkan di dalam dimensi Yingqi Ia bertemu dengan Pak Mantang Yang sudah mengetahui kalau darah milik Yingdan Dapat menekan kekuatan api yang berada di tubuh orang-orang klan api Oleh karena itu ia meminta Yingqi untuk membunuh Yingdan dan mengambil darahnya Karena Yingqi adalah penerus penjaga klan api Tentu saja hal itu tidak akan dilakukan oleh Yingqi Agar dirinya tidak disuruh untuk membunuh Yingdan Ia pun terpaksa membunuh dirinya sendiri Setelah itu mereka berdua sadar kembali Dan ternyata dimensi tadi dibuat oleh wanita misterius penjaga segel air Sekaligus penjaga Istana Luo Ia pun sengaja mempermainkan mereka berdua Tak lama kemudian wanita misterius itu pun berkata apabila mau Yingdan selamat Maka mereka berdua harus bertarung terlebih dahulu Supaya bisa menghiburnya Bayi yang pada awalnya tidak setuju Namun berbeda dengan Yingqi yang seketika langsung menyerangnya Mereka berdua pun bertarung satu sama lain Namun sesaat Yingqi dengan sengaja membiarkan bayi untuk menusuk dirinya Hal tersebut ia lakukan supaya bayi bisa menang dan menyelamatkan Yingdan Yang sesaat darahnya itu mengenai tubuh Yingdan yang sedang membeku Yang seketika es tersebut menjadi pecah dan Yingdan kembali selamat Namun Yingqi yang menjadi sekerat dan dia sebenar lagi akan tewas Bayi yang mengecek urat nadinya menjadi sangatlah khawatir Terlihat wanita misterius tersebut sangatlah terhibur dengan mereka Oleh karena itu ia pun menyembuhkan luka dari Yingqi Terlihat Yingdan menjadi sangatlah senang melihat kakaknya sudah sembuh kembali Namun Yingqi butuh istirahat karena banyak kehilangan darahnya Kemudian wanita misterius tersebut yang baik hati membukakan sebuah portal Agar mereka bisa keluar dari Istana Luo Dan sebelum mereka pergi ingin mengambil segil air tersebut Yang setelah itu wanita misterius tersebut membawa mereka menyeberangi lautan Menggunakan kura-kura yang ia buat menjadi besar Yang saat ini Istana Luo hancur berkeping-keping dan tenggelam di lautan tersebut Dan film pun bersambung Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit ulang dari Ningali Film Si Oto Ngundur Diri dan Salam Sundanas Terima kasih telah menonton video selanjutnya